Polisian telah menyiapkan sejumlah strategi rekaya selalu lintas untuk memastikan perjalanan paus ke sejumlah tempat aman dan juga lancar tanpa hambatan. Ribuan personel polisi disiagakan untuk mengamankan kunjungan ini dan kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan yang saat ini berada di Kedutaan Besar Fatikan di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat. Selamat siang Asri, bagaimana dengan kesiapan polisi terkait dengan pengamanan pada kunjungan paus Pransikus di Indonesia kali ini? Ya Mabes Polri dan Polda Metro Jaya ini tengah melakukan operasi Triberata Jaya 2024 dalam mengampankan rangkaian kegiatan kunjungan paus Pransikus dan juga ada acara lain begitu yang kemudian ikut diamankan dalam operasi ini. Tadi paus Pransikus tiba di Bandara Soekarno-Hata sekitar pukul 9.00. Pengamanan di Kedutaan Besar Fatikan dan saat ini juga paus sudah berada di Kedutaan Besar Fatikan. Seperti apa pengamanannya lebih lengkap selama nanti kunjungan paus dari tanggal 3 September hari ini sampai dengan tanggal 6 September mendatang? Saya sudah bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kompos Pol Latif Usman. Selamat siang Pak Adir. Pengamanan seperti apa yang telah dilakukan untuk menyambut kedatangan paus hari ini? Ya Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di hari pertama perjalanan kedatangan paus dari Bandara sampai Fatikan sungguh-sungguh berjalan dengan lancar. Ini berkat partisipasi masyarakat sehingga perjalanan pada hari ini betul-betul berjalan dengan lancar. Itu yang kami ucapkan terima kasih. Yang perlu kami informasikan bahwa paus ini nanti akan melakukan kunjungan sampai dengan tanggal 6. Rangkaian-rangkaian kegiatan mulai tanggal 4 besok yaitu kunjungan ke istana, setelah itu ke katedral. Dan pada hari tanggal 5-nya nanti paus akan melakukan kegiatan kunjungan ke istiqlal begitu juga sorenya sekitar jam 4 akan bergerak menuju ke GBK yaitu memang krusial yang paling perlu kerjasama dengan masyarakat lagi adalah di tanggal 5. Dimana pada tanggal 5 di GBK akan dilaksanakan misa bersama dengan umat katolik yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini keusupan-keusupan sudah mendaftar ada kalau kurang lebih memang totanya 8-5 tetapi perkiraan saya nanti akan datang ke GBK sekitar 100 ribu dengan jumlah kendaraan bus adalah 1.390. Begitu juga ada kendaraan roda 4 pribadi dan juga roda 2. Nah ini semua sudah kita siapkan perjalanan-perjalanannya sehingga saya harapkan nanti sampai dengan kembalinya tanggal 6 juga akan berjalan dengan baik. Ini saya mohon ini kerjasama di masyarakat pada hari pertama bisa kita lanjutkan sampai dengan tanggal 6. Ini kan artinya kegiatannya masih banyak sampai dengan tanggal 6. Ada tempat-tempat yang dikunjungi juga tidak hanya satu titik. Lalu pengamanan lalu lintas seperti apa yang disiapkan? Apakah ada skema penutupan jalan atau pengalihan lalu lintas? Iya tentunya kita akan membuat skema seperti tadi pada kedatangan sudah kita lakukan titik per titik untuk tidak tutup total. Tetapi secara simultan bergiliran kendaraan selam lewati sebelumnya memang ini rangkaian kebesaran. Kita lakukan sterilisasi secara penuh jadi bertahap. Jadi setelah ditutup akan dilepas. Nah besok dalam kegiatan hari kedua kita akan konsentrasi di seputaran istana dan nanti sorenya kegiatan di katerdal. Tentunya kita akan mengalukan beberapa arus karena besok arus yang akan kita gunakan dari tubuh tani seperti contoh besok akan kita putar ke arah kedutaan depan Amerika. Begitu juga yang dari Harmoni tentunya akan kita sedikit batasi arah yang masuk ke Juanda. Dan yang dari Harmoni menuju ke Patung Kuda jalan seperti normal. Begitu yang akan kita lakukan. Nah ini berikutnya yang paling krusial yang perlu diketahui masyarakat adalah kegiatan tanggal 5. Yaitu kita mengharapkan betul jalur khususnya GBK diharapkan keuskupan ini mulai drop-off masuk ke GBK mulai jam 10. Terakhir jam 3.15.00 ini saya harapkan peserta yang mau misah sudah masuk ke GBK. Karena bersamaan perlu direformasikan bahwa pada tanggal 5 juga ada kegiatan ISF yang dilaksan dari pagi. Selesai jam 5.00. Sehingga diharapkan nanti pada saat peserta misah sudah masuk GBK semua, peserta ISF ini jam 5.00 sudah kita mulai keluarkan. Nah jam 4.00 bersamaan nanti paus dari Fatikan akan menuju ke GBK. Nah mereka yang sudah kita siapkan adalah nanti khususnya di seputaran GBK, khususnya kita mengalihkan arus lalu lintas itu dari yang akan masuk ke gerbang Merdeka, pintu 10, akan kita luruskan ke Selipi. Begitu juga nanti yang akan datang dari arah selatan. Juga kita akan atur sembilan rupa, tidak langsung masuk ke pintu 1, tapi akan kita luruskan sampai dengan Kesemanggi. Ini proses yang akan kita lakukan di seputaran GBK. Nah untuk mengantisipasi kesalahan keluruan di Jakarta, jalur yang dari arah timur apabila terjadi kepadetan dan kemacetan di seputaran Sembangi dan GBK, kita sudah arah timur akan kita alihkan mulai dari Cawang sampai dengan Intercing Halim. Begitu juga arus yang dari arah barat, kita akan atur dimulai peluit sampai dengan Tomang. Nah yang dari arah utara yang akan masuk ke jalur GBK, kita akan atur mulai dari Bundaran HI sampai dengan Semanggi. Nah dari selatan akan kita atur dari Mona Lisa dengan CSW. Ini kita pola pengaturan yang skala luas. Begitu. Ini juga pengaturan lalu lintasnya tentu bisa diakses oleh masyarakat melalui sosial media ya, supaya tahu mereka harus lewat mana selama kegiatan kunjungan Paus Franciscus betulnya? Iya, sosial media sudah kita sebarkan lewat media sosial di TMC Polda Metro Jaya. Titik-titik mana yang harus masih boleh dan titik mana yang tidak boleh. Kita sangat situasional di sini, tidak menutup secara penuh, tapi kegiatan Paus ini berjalan dengan baik, masyarakat pun masih melakukan kegiatan dengan baik pula. Hibuan dari pemerintah daerah, kan untuk tanggal 5 diharapkan ada way, walk from home. Baik, artinya juga pengamanan, penebalan keamanan dilakukan, rekaya saluritas ini sudah disosialisasikan atau disebarkan melalui sosial media. Kita harapkan bersama semoga kunjungan Paus Franciscus dan tadi juga ada International Sustainability Forum juga berjalan dengan lancar, dengan aman, dan juga semuanya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Pak Adil Lantas Polda Metro Jaya, Kompes Polatif Usman telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Dan saudara, tadi skema alu lintas ataupun juga rekaya saluritas yang disiapkan sudah diinformasikan. Daerah-daerah di mana saja, titik-titik mana saja yang menjadi kunjungan Paus Franciscus ada pengalihan atau skema atau rekaya saluritas yang dilakukan. Dan saat ini Paus Franciscus ini juga pengah berada di Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat, artinya juga nanti ada pengamanan atau penebalan keamanan yang dilakukan di kawasan atau di sekitar Kedutaan Besar Vatikan. Kemudian untuk agenda kunjungan dari Paus Franciscus ini masih akan digelar sampai dengan tanggal 6 September 2024. Dan pengamanan tentu saja tadi dari Polda Metro Jaya dan juga Malbis Polri dalam operasi Tribrata Jaya 2024 terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran dari kunjungan Paus Franciscus di Jakarta tahun 2024 ini. Kembali ke Anda di studio, Yan. Pengamanan dan juga rekaya saluritas sudah siap dan juga matang disiapkan oleh pihak polisian selama kunjungan Paus di Indonesia. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Merdeka Timur Jakarta Pusat.